Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masing-masing dengan fitrah Ini nih yang saya suka sama bahasan ini Kembali lagi ke fitrah masing-masing ya Pak Aman ya Pak, kalau kayak gini ya Pak ya Terima kasih Bahasan, terima kasih sudah berkenan hadir di Solusi dan Inspirasi Ini podcast yang digagas oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Blitung Saya bahagia ya, saya berjaya sekali diajak sama Pak Tauhir Dan beberapa waktu lalu saya dapat info tentang kegiatan ini Saya merindukannya Kemarin ditelepon, rinduan pun terpenuhi Alhamdulillah, tepat ya Ini kita mudah-mudahan Aduh gimana ya Pak Hasan berkenan gak ya Pak Hasan berkenan gak ya Kalau memang topik kita yang pengen kita diskusiin sama Pak Hasan ini Ini topik yang tidak akan lama lagi kita insya Allah akan datangi Yaitu bulan Ramadan Nah, permasalahannya banyak fenomena-fenomena saat ini Di usia anak-anak muda Generasi millennials atau generasi Z kita sebut ya Pak ya Nah, itu masih Ramadhan itu diartikan sebagai sebuah formalitas di kalender Yang setiap tahun akan dilalui Dan setelah bulan Ramadan ada yang namanya Idul Fitri Atau Hari Rayo Bahasa kita orang baka Nah, sebenarnya menurut Pak Hasan Bulan Ramadan itu Harus disapa Ataupun harus dikabari oleh anak-anak muda itu Seperti apa pemahamannya untuk bulan Ramadan itu tadi Pak Hasan Oh baik, terima kasih Saya sapa dulu Siap Para pemirsa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur hanya pada Allah Karena memang kita Dalam episode hidup Dari episode ke episode Itu telah ditata dan didesain oleh Allah Karena itu Kita ini Hanya pada tingkatan Persyukur dan bersyukur Seluruh yang Allah letakkan pada kita adalah secara Proposional dan Proposional Saya suka mengajak mahasiswa Kalau Allah tidak menghentikan pertumbuhan gigi Gigi kita ini Awalnya lahir tidak ada gigi Terus tumbuh Saya kiranya kalau Dalam ilmu biologi Tumbuh itu semakin berkembang Ada sebuah gerakan Tapi gigi kita Begitu tumbuh pada ukuran yang telah Allah Proposional kan itu Tidak akan lagi tumbuh Sekiranya kalau tumbuh terus Mungkin yang atas ke bawah Dua meter Yang bawah ke atas dua meter Saya tidak bayangkan bagaimana manusia itu Tapi itulah kebenaran tentang Semuanya proposional Proposional Dan diletakkan pada Bagian-bagian yang Begitu Allah Memberikan Kemuliaan kepada manusia Bulan Ramadan Itulah sebuah kemuliaan Nah itu Jadi Korelasi antara Ramadan Dengan diri manusia Itu adalah sebuah rahmat Allah Sebuah kemuliaan Sehingga Ketika kita menyadari Dan paham Tentang Ramadan Sebagai rahmat Allah Ramadan Sebagai Anubrah Allah Yang sangat indah Maka pasti setiap orang Akan mengejar Dan mempersiapkan diri Untuk Menyambut Ramadan Di dua minggu yang lalu Saya Disampaikan Sama putri saya Yang sekolah desa Nabiya Negeri Baru kelas Tujuh sekarang istilahnya Kelas tujuh ya Oke Kelas satu Ayah Saya dengan teman-teman Lima belas orang Insya Allah nanti Nginap di rumah Dan bersaur di rumah Serta Bersolat terawih 15 orang Kami sudah Masing-masing Sudah menyiapkan uang Untuk beli makanan Untuk itu Saya terus menjadi renungan Anak-anak sudah berdiskusi Artinya Gerakan psikologi Untuk mempersiapkan diri Menyambut Yang disebut dengan Rahmat itu Sebuah kemuliaan Jadi Ramadan Sebagai Sebuah kemuliaan Yang harus Terinspirasi Untuk Setiap kita Menyambut kemuliaan Jadi Ini milenial Anak-anak S&W Kelas satu Sudah berdiskusi Dan sudah Merencanakan Apa ya Mereka sudah Merencanakan Satu hari esok Nah ini perlu kita Kita Uplaus juga Perlu kita harus Mengangkat Sebagai sebuah tema Anak milenial Dalam Menyambut Dan Menghadapi Ramadan Oleh karena itu Kalaulah Kita semua itu Kata Nabi Kalaulah Umatku itu Mereka Paham Mereka menangkap Nilai-nilai Ramadan Mereka berminta Kata Ya Allah Semoga Sebelas bulan Yang akan datang Semuanya Ramadan Oh Seperti itu Jadi Ini yang harus Kita letak pada Bigrom Berfikir kita Anak milenial Bahwa sesungguhnya Bulan Ramadan Atau Atau Juga disebut dengan Bulan Puasa Terus siam Ataupun apa istilahnya Dalam konteks Ramadan Itu Diletakkan pada Ramadan Sebagai Solusi Positif Dalam Berbagai lini Kehidupan Mau Mengembangkan Alam berfikir Kita menambah Pengetahuan Kita Jadi Ramadan Tidak sebatas Dipahami Sebagai Kegiatan Tahunan Kalender Tahunan Kemudian Orang membayangkan Nanti kalau Tarawe Kita nyari Masjid Yang Tarawe Singkat Aja Singkat Dan cepat Minimalis Saya pikir Itu Menjadi Sebuah Tawar Berfikir Bahwa Kita Merancang Terangka Berfikir Tentang Betapa Bulan Ramadan Itu akan Memberikan Sejuta Nilai Di dalam Konteks Kehidupan Baik Di dunia Ini Maupun Di akhirat Baik secara Psikologi Maupun secara Biasa Dia Di dalam Menata Keindahan Untuk yang Allah Berikan Jadi memang Tadi saya agak Takjub Sama Putri Bapak Mereka pun Yang masih usianya Umurnya masih Satu Satu SMP Jatuhnya Ini Kelas 7 Kok mereka Kok mereka Bisa Dua minggu Yang lalu Sudah Merencanakan Hal yang Seperti itu Sedangkan Kami Yang usianya Jauh lebih Tua Dari Putri Bapak Kepikiran Bulan Ramadan Pun belum Sebenarnya Nah Itu Satu Fenomena Yang terjadi Di kalangan Anak muda Tapi Ada juga Yang Terjadi Di kalangan Anak muda Itu Dimana Mereka Masih Masih Konteksnya Itu Lebih kepada Tadi Yang bulan Ramadan Ini adalah Event Tahunan Event Tahunan Cuma Permasalahannya Mereka pun Masih Belum Memahami Ini Bulan Ramadan Ada Hal-hal Yang Istimewa Di Dalamnya Nah Bagaimana Supaya Kita Mampu Untuk Memberikan Sebuah Pemahaman Kepada Anak-anak Muda Itu Tapi Mereka Mudah Untuk Memahami Bulan Ramadan Ini Dengan Sesuai Dengan Dengan Karakter Atau Gaya Mereka Gitu Pak Mengamati Perjalanan Ramadan Terutama Di Masjid Muhammadiyah Masjid Mahjirin Kita Di Masjid Sebagai Sebuah Sentral Lokomotif Dinamisasi Pergerakan Masyarakat Oke Saya melihat Ada fenomena Menarik Kalau itu Kita bisa Muhammadiyah Bisa Mengambil Sebagai Sebuah Lahan Kajian Karena Di Sekutaran Masjid Majirin Itu Banyak Tempat-tempat Yang Didesain Tempat Coffee Apa Cafe Itu Yang Saya Perhatikan Dari Bulan Ramadan Itu Menjadi Sentral Buka Puasa Para Anak-anak Melenial Terlepas Dari Berbagai Persoalan Tapi Merupakan Sebuah Fenomena Yang Mencul Pergerakan Masyarakat Hidup Dinamis Ini Kita Melihat Itu Adalah Lahan Da'wah Yang Menarik Yang Menjadi Persoalan Kita Adalah Sering Ada Yang Buka Puasa Dan Kemudian Tidak Solat Tapi Ada Juga Yang Solat Karena Jemaah Maghrib Itu Banyak Lagi Berdatangan Segera Solat Karena Mungkin Saat Buka Puasa Persoalan Buka Puasa Itu Juga Masalah Itu Yang Perlu Kita Meletakkan Pada Pemahaman Buka Puasa Itu Atau Sering Diistilahkan Dengan Batal Puasa Itu Bukan Makan Sebanyak Banyaknya Enggak Tapi Makan Itu Membuat Mereka Terlambat Padahal Sesungguhnya Korelasi Antara Puasa Dan Solat Itulah Satu Kesatuan Satu Ibarat Uang Dua Sisi Yang Tidak Bisa Dibisahkan Sehingga Kalau Puasa Buka Puasa Terus Tidak Solat Itu Artinya Hanya Bagian Depan Duitnya Itu Tidak Bagian Belakangnya Padahal Dua-duanya Bermanfaat Dan Dua Satu Kesatuan Itu Satu Kemudian Yang Kedua Puasa Yang 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 Kita Lakukan Kalau Disebut Sebagai Tidak Makan Tidak Minum Saya Tadi Pagi Baru Ikut Kajian Ustaz Anam Di Muhajirin Setiap Jumat Pagi Itu Beliau Selalu Berikan Kajian Kajian Tafsir Dan Sebagainya Judul Tadi Adalah Tentang Puasa Juga Bahwa Kata Nabi Barang Siapa Yang Merasa Gembira Penang Bahagia Dengan Datangnya Bulan Ramadan Allah Jauhkan Dia dari General Jauh Sejauh 70 Ribu Tahun Berjalan Kaki Jadi Itu Manfaat Manfaat Ramadan Kemudian Saya pernah Membaca Di dalam Sebuah Tulisan Tentang Tingjauan Biologi Terhadap Proses Pelaksanaan Puasa Itu Jadi Ketika Di malam Hari Kita Bangun Kemudian Kita Saur Saur Yang baik Itulah Di akhir Waktu Menjelang Subuh Kita Telah Berniat Untuk Untuk Saur Besok Puasa Dalam Alur Perintah Tubuh Bahwa Ketika Beritikat Ketika Berniat Niat Itu Adalah Pekerjaan Hati Jadi Niat Pekerjaan Hati Tidak Berbentuk Kata-kata Dan Tidak Berbentuk Kuruf-kuruf Jadi Ketika Hati Kita Telah Berikran Niat Untuk Besok Puasa Itu Ada Perintah Dari Hati Ke Otak Otak Sebagai Sentral Pembagian Tugas Di Seluruh Organ Tubuh Kita Memerintahkan Kepada Lambung Bahwa Besok Pak Said Akan Puasa Itu Berjalan Secara Sunatullah Dari Hati Ke Otak Dan Kelambung Lambung Itu Dari Setelah Kita Saud Kemudian Nanti Jam-jam Segini Jam-jam Sembilan Itu Ada Terasa Karena Lambung Harus Bekerja Untuk Menghabiskan Makanan Saur Tadi Dia Bekerja Dan Nanti Sekitar Jam 10-11 Itu Setelah Selesai Pekerjaan Maka Lambung Kita Mulai Kosong Ketika Lambung Kita Kosong Karena Telah Dipersiapkan Oleh Niat Dari Hati Ke Otak Dan Otak Ke Lambung Maka Lambung Tidak Bekerja Sebagaimana Orang Tahan Lapar Maka Beda Antara Tahan Lapar Dengan Orang Kuasa Benar 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 Ketika Orang Tahan Lapar Akan Kena Penyakit Mah Karena Terjadi Gesekan Antara Dinding Dinding Lambung Yang Mengakibatkan Luka Pada Dinding Lambung Maka Lahirlah Asam Lambung Sehingga Kita Kenal Penyakit Mah Tapi Orang Yang Berkuasa Lambung Tidak Bekerja Sebagaimana Orang Yang Tahan Lapar Lambung Tidak Bekerja Hanya Tenang Dia Dia Tidak Menurut Gesekan Sehingga Puasa Sebulan Tidak Pernah Orang Kena Penyakit Mah Tapi Kalau Tahan Lapar Sebulan Yakin Pasti Orang Kena Penyakit Mah Itu Nilai Puasa Yang Menjadi Nilai Penting Baik Kehidupan Manus Secara Biasa Dia Ya Benar Itu Apa Memang Betul Adanya Ketika Kita Laper Biasa Dari Pagi Sampai Siang Kerasa Benar Kalau Laper Itu Ditahan Aduh Tapi Kalau Puasa Memang Betul Biasa Otomatis Di set Sudah Diovin Dulu Jadi Allah Sudah Menyiapkan Seluruh Begitulah Bisa Kita Tangkap Bahwa Harus Kita Sadar Bahwa Itu Sesuatu Yang Tidak Ditemukan Di luar Ramadan Maka Secara Biologi Secara Ilmu Anatomi Itu telah Dipersiapkan Oleh Allah Tetap Ramadan Sebagai Rahman Maka Kita Sering Mendengar Istilah Kalaupun Dikatakan Itu Hadisnya Lemah Tetapi Ada Kalimat Yang Menarik Tunggu Tersihun Berpuasalah Kamu Agar Kamu Sehat Mungkin Di Keseharian Kita Kalau Besok Mau Operasi Disuruh Malam Puasa Betul Tersihun Itu Perlu Diambil Ditarik Mundur Untuk Mas Kedalam Lingkaran Puasa Itu Sendiri Dalam Konteks Kehidupan Manusia Canggih Ya Pak Puasanya Canggih Benar Luar biasa kan Hal-hal ini Harus Dimunculkan Di Kelangan Anak Melenial Bahwa Sesungguhnya Yang kita kerjakan Ini Tidak sia-sia Hal yang Baik Bagi kita Baik itu Secara Jasad kita Maupun secara Psikologi Apalagi nilai Agama Di mata Di mata Allah Nah Kalau Penjelasannya Kayak gitu Enak tuh Pak Berarti Kenan Muda Masih Masih Enggak masuk Enggak masuk Di akal Enggak masuk Tapi kalau misalnya Kita penjelasannya Diimbangi dengan Sesuatu yang logis Dan ilmiah Mereka langsung Oh iya ya Bener juga sih Bang Kan Lampung Kita off-in dulu nih Kerjanya gitu Oh iya Memang penjelasan Oke Penjelasan seperti itu Ya 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 Saya menangkap nih Maksud dari Pak Hasan tadi Untuk menjelaskan Ke Anak-anak milenials itu Tetap dengan bahasa Yang sederhana Namun ada sisi logisnya Oke 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 Nah Menarik Pak tadi Yang masalah Buka puasa Atau batal puasa tadi Ini juga fenomena Anak-anak muda Mungkin Saya pun melalui Melalui ini Sampai puasa Tahun kemarin juga Ya Fenomena seperti ini Luar biasa Buka puasa dulu nih Saya minum dulu Wah Makan kurma dulu Saya Makan yang manis-manis Ya atau enggak Langsung ada makan berat Wah Habis makan Berat ya Wah Habis makan Habis makan Habis makan Sampai Kan Dalam suatu waktu ya Pak ya Kan udah agak-agak males Udah Gini dulu Nyender kan Nyender Nyender Baru nge 10 menit lagi Isah Nah Gimana Maksud ya Ya Jadi Perlu kita perhalus Di dalam Pemahaman terhadap istilah Buka puasa Atau batal puasa Oke Jadi yang namanya Pembukaan itu Sebenarnya singkat Iya Iya Betul Betul Iya kan Iya Namanya juga Pembukaan Betul Betul Bahannya sedikit Tapi harus berkualitas Terinya sedikit Singkat cerita Tidak boleh Kalau banyak itu Bukan pembukaan Bukan Bukan namanya Oleh karena itu Narasi ini Mengajarkan kita Tentang Bahwa sesungguhnya Kita berpuasa itu Bukan karena Makan dan minum Tapi karena Whole Kuatan Niat Sebuah Sebuah Dorongan kuat Tentang Mendapatkan Sesuatu yang terbaik Dalam pandangan Allah Jadi Di saat ketika Sudah waktunya Dan itu dilarang Tidak boleh menunda Makanya Dilarang oleh Allah dan Rasul Tidak boleh menunda Kalau sudah tiba waktunya Untuk berbuka Karena disana Ada dua Kebahagiaan Yang kita temukan Menemukan satu Pertama adalah Kita bahagia Membatalkan Kuasa kita Secara syari'i Jadi beda dengan Batal tidak syari'i Masuk di kamar Jam 10 pagi Terus makan minum Itu batal Tidak syari'i Itu tidak bahagia Itu tersiksa dia Dia akan tersiksa Karena Dia dihantui oleh Perbuatan dia Yang dia tahu Bahwa Allah melihat Apa yang dia kira Walaupun kita tidak melihatnya Maka kata Allah Dalam diskusi itu kan Kalau puasa Ibadah lain untuk kamu Tapi kalau puasa untuk aku Akulah yang menilainya Nah gitu Jadi Pak Kecepatan di dalam Memahami itu Akan berpengaruh Pada Sikap kita Ketika makan Diam-diam di kamar Itu artinya Dia menyaksa dirinya sendiri Duduk salah Berdiri Salah Mau ngomong Juga khawatir Kan gitu ya Iya betul Kalau sudah Batal Karena Bersyari Ya kita bahagia Itulah kebahagiaan Alhamdulillah Allah bilang Begitu Satu tubuh air putih Diminum Kemudian berdoa Itulah Di saat-saat Allah kebelukan doa Itu kebahagiaan Itu Itulah kebahagiaan kita Puasa yang kita Mulai dari Subuh Sampai Terkebenam matahari Secara syari Kita batal Alhamdulillah Mungkin tadi Ada lapar Ada dahaga Ada macam-macam Itu Hilang saat itu Karena Itulah kita bahagia Bahagia kita Di saat itulah Berdoa Kata Rasulullah Allah kebelukan doa Itu satu-satu timing Allah mengelukkan doa Hamdah Dan Kebahagiaan Yang kedua adalah Ketika berjumpa Dengan Allah Begitu levelnya Begitu setaranya Kebahagiaan Yang disebutkan itu Bahagia Di saat Membatalkan puasa Dan kemudian Bahagia Berjumpa dengan Allah Dua kebahagiaan Itu setara Bagaimana Dengan Allah Berjumpa Kita ketemu dengan Allah Seperti apa Jadi Ada motivasi Apa Yang perlu kita tangkap Anak-anak milenial Kita perlu ditangkap Buat Buka puasa itu adalah Sampai pada tingkat Membatalkan puasa Secara syari Kemudian Segera Melakukan komunikasi Lanjut dengan Sholat Segera Segera Itu satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan Tidak boleh Gitu Jadi Sangat intens Hubungannya Sangat kental Setelah Batal Terus sholat Maghrib Ini yang harus Kita bangun Kerangka berpikir Ini harus tumbuh di Setelah-setelah kehidupan Baik Melenial maupun Orang tua juga Saya pikir itu Karena Banyak terjadi Ketika Ada istilah Di kegiatan Buka puasa Senen Kamis Pemuda Muhammadiyah Angkatan pemuda Muhammadiyah Disebut dengan Masbuk yang dirindukan Karena Begitu Buka puasa Senen Atau Kamis itu Dulu Makan dulu Makan ini Makan ini Orang sudah sholat Itu disebut dengan Masbuk yang dirindukan Karena sering Selalu mas-masbuk Gitu Jadi Ada Ada hal yang perlu Kita mesti Sebal Di dalam Menggerakkan Masyarakat Terutama Terus anak muda Melenial kita Bahwa Sistem puasa Dan sholat Itu adalah Satu kesatuan Maka begitu Buka puasa Bahasanya Buka dan batal Sebenarnya Batal itu Ketika sedikit Disentuh Selesai Namanya batal Sudah Dan percayalah Kita sholat Dengan gembira Karena kita Tidak terlalu Berat Isi Karena kalau Perut itu Kosong Masuknya Tiba-tiba Banyak Itu justru Membuat kita Jadi ngantuk Iya Bahaya 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 Nantuk Gitu Oke Iya Memang Dari segi Istilahnya Tadi yang Bapak Sampaikan Buka Buka puasa Ya Yang namanya Pembukaannya Sedikit Ya Saya berungah loh Pak 31 tahun Isilah itu Batal Ya Batal Ya Kena Sesedikit Tes aja Sedikit aja Sudah Batal Oke Iya Sampai selesai Maghrib Sholat pun Tidak akan kita Pingsan Tidak mungkin Tidak mungkin Satu ketiga Saya menghita usia Di Buka puasa Bersama Para pegawai Katolik Pegawai-pegawai Di Apa namanya Di Keuskupan Banyak sekali Orang muslim Yang menjadi pegawai Di keuskupan Itu ya Mereka Melakukan acara Buka puasa Di Lembawai Saya datang Menghita usia Saya masih bisa Ngobrol dengan Paul Pastur Heraklius Orang Flores Yang sudah Meninggal Meninggal Di Singapura Dibawa ke Kampal Pinang Saat buka puasa Buka puasa Iya Kita Minum air putih Sedikit Kemudian Makan kurma Mungkin Satu Atau Tiga Biji Jangan Dua Satu Atau Tiga Terus Kita Sholat Maghrib Sesudah Maghrib Di selah-selah Duduk Ngobrol dengan Pak Pastor Pasan Karena agak sedikit Kita familiar Karena beliau Orang Flores Saya orang Ambon Pasan Saya bayangkan Puasa dari pagi Sampai sore Saya pikir Nanti teman-teman Makannya banyak Saat itu Tapi ternyata Enggak Terus Biasa-biasa Aja Selat Maghrib Terus Setelah itu Baru Makan buah Dan sebagainya Sambil menunggu Serta usia Lagi Untuk menunggu Isya Jadi Tidak terbayang oleh saya Kalau nanti Makannya cuma sedikit Saya pikir nanti Makannya banyak Nah itulah Islam Itulah rahmat Bagi kita Tentang Bulan puasa Jadi Kalau itu Menjadi dasar Maka kita Berpuasa itu Hanya karena Menahan lapar Itu profile Ketika itu Muncul Orang mengejar Makan minum Di saat buka puasa Itu artinya Motivasi awal Kita puasa itu Karena menahan lapar Dan haus Ya 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 Motifnya ya 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 udah ngerancang nih Ya nanti kita buka puasa dimana Padahal baru tuh pak puasa Jam sekian pak Udah ngerancang Buka puasa dimana Motifnya itu Buat menahan lapar Dan haus Ya 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 Benar-benar Benar-benar Aduh Insight baru lagi nih Insight baru lagi nih Saya baru ngeh nih pak Benar Asli baru ngeh Seperti itu Nah Masalah tanda Batal puasa Buka puasa nih pak Ini terkadang Ada juga nih Fenomena Misalkan kita ada di Di rumah Kemudian Atau kita buka puasa dimana Gitu Yang menjadi penanda Buka puasa Atau batal puasa itu Apakah azan Ataukah Kalau tradisi kita ada beduk Atau seperti apa pak Karena rupanya Beberapa Misalkan saya lagi Dalam perjalanan Saya mampir ke masjid nih Orang masjidnya itu Bukul-buduk dulu Tuk-tuk-tuk Habis itu Batalin tuh puasa Setelah batalin puasa Baru azan Nah Beberapa masyarakat kan Nunggu azannya Bukan Apa Tanda-tanda yang Oh ini memang udah Buka puasa harusnya Nah Sebenarnya Tandanya itu Apa pak Yang validnya Istilahnya gitu Baik Terima kasih Jadi Muhammadiyah Di dalam Majulis Tariki Baru saja diputuskan Dan menetapkan tentang Imsyakyah Dalam satu bulan Jadi Kita Mestinya Cerdas Dan kemudian Merdeka di dalam Memperhatikan Perkembangan Pengertakuan Di dalam Imsyakyah Muhammadiyah itu Sudah ditetapkan Tentang Waktu-waktunya Jadi Pukul sekian Lewat sekian Sudah buka puasa Sekian sampai sekian Kita sudah Maghrib Apa Isya Itu sudah Ditetapkan Jadi Orang yang cerdas Itu adalah Orang yang Berpotokan pada Waktu yang telah Ditetapkan Maka Beduk Dan sebagainya Itu adalah Sesungguhnya Isyarat yang Dilakukan oleh Masyarakat Tanda Tiba waktu Tapi sebenarnya Kembali kepada Buka puasa Atau batal puasa Kita ngajak Anak-anak melenial Untuk Memiliki Imsyakyah Yang diputuskan Oleh B.P. Muhammadiyah Melalui Sehingga Tidak mesti nunggu beduk Tidak mesti nunggu beduk Apalagi Kalau di Muhammadiyah Kan tidak ada beduk Dikahirin Kapan buka puasa Berarti Nya patokan Misalkan Jam 18.05 Di waktunya Jadi kita langsung lihat Jam online Sudah Sudah tiba waktunya Udah Jangan tunggu azan juga Azan Itu orang sudah selesai Buka puasa Baru azan Sudah batal puasa Baru azan Jadi anak-anak muda Kita yang lagi mungkin Stand by Di Apa Di kafe-kafe Lagi mengajak teman-teman Silat rahim Bersemangat Untuk Berbahagia Dalam Ramadan Silahkan miliki Imsyakyah Yang diputuskan oleh B.P. Muhammadiyah Di HP semua ada Udah tinggal lihat Waktunya Tiba waktunya udah Segala buka puasa Tidak mesti menunggu beduk Dan atau azan Saya kira itu Lagi zaman kini ya Zaman Semua menggunakan Media Online dan modern Saya pikir itu Jauh lebih Efektif Gimana ya bilang Sama umi saya ya Soalnya Beliau Patokannya Di beduk Sama atau di azan Mbak umi saya itu Rupanya memang Patokannya Ya udah ditetapin Biar aja online Udah Itu tadi Kalau misalnya Tetap Ketetapannya itu Pacuannya Acuannya di masjid Orang udah buka Masa dulu kan Kita mah nunggu Ini orang kapan Oke 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 paham Bapak monggo Di Oh iya Ini kan Pak Tohir Sudah nyiapkan kopi ya Jadi sambil 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 Disini Itu enak Iya Iya Nah fenomennya lain nih Pak Kan Tarawih Hukumnya Sunah ya Pak Nah Kalau misalnya Anak-anak lagi Jumkong buka puasa Tadi kan Niat nih Dari Niat nih Udah dari Sebelum-sebelum puasa Insya Allah Tahun ini Tidak akan meninggalkan Tarawih Wow Niatnya udah mantep nih Pak Kalau udah ngumpul Biasanya Pak Terlena tadi Maghrib Oke lah Mesti bisa nih Kita ngejar Sholat Bisa Gampang lah Sekalian Tarawih Tarawih di rumah lah Gimana tuh Pak Hukumnya Pak Oke Sudah ya Jadi Dalam beberapa Penjelasan Allah juga menyebutkan Al-Quran ya Waminan layli Fatah hajadidihi Nafilatallak Atta Ayyaba asakar buka Maka memahmu Bisa bertiga malam Dan bangunlah Kemudian bertahajad Sebetulnya Saya pernah Buka Satu kali Satu hari Saya berpuasa di Madinah Jadi Setelah Buka puasa Sholat Maghrib Kemudian Tiba waktu Isyah Kita sholat Isyah Setelah itu Belum sholat Tarawih Oh Lama sekali Saya menunggu Belum Pulang dulu Makan Pak Kita pulang dulu Ke hotel Lama sekali Baru kita sholat Tarawih Jadi sudah menjelang Jam 12 Baru sholat Tarawih Jadi habis sholat Isyah Makan dulu Oh yang makan Makan besar itu tadi Iya Jadi belum sholat Tarawih Belum Kalau ada sudah bawa makanan Di pelataran Naba Naba Duduk makan Sambil nunggu Sampai mungkin Jam 11 12 malam Waktu Medinah Baru sholat Tarawih Oleh karena itu Di Muhammadiyah Di Indonesia Di Muhammadiyah Kita sholat Tarawih Kalimat Al-Quran itu Kemudian Dipindahkan Disambungkan Dilaksanakanlah Di waktu Sholat Isyah Jadi sudah Sudah Isyah Langsung kita sholat Tarawih Artinya Yang dilaksanakan Pada sepertiga malam itu Dimajukan setelah Sholat Isyah Kalau teman-teman Tadi mengatakan Ah nantilah Bisa juga Nanti sepertiga malam Boleh juga Gak masalah Yang penting Melaksanakannya Masalahnya kan Habis Makan banyak Gantuk Luan biasa Apa Tidak lagi Udah Gitu Udah Gantungnya udah mau Imsak Udah selesai Habis waktunya Kalau sudah Imsak Artinya Berhenti Stop Imsak itu kan Artinya berhenti Hati-hati Ada warning Boleh sih Kalau ada air putih Masih bisa minum teh Masih bisa Saat Imsak Tapi sebaiknya Sudah tidak Kita sudah siap-siap Karena sudah masuk Waktu subuh Menjelang Sekitar 8 menit Kalau Ke Imsak nih Pak Ini menarik nih Patokannya Waktu yang sudah ditentukan Atau Azan Salat subuh Pak Kalau Imsak Tetap patokan pada Waktu subuhnya Artinya gini Kan ada waktu Imsak Dan ada waktu subuh Betul Jadi artinya Jarak antara Imsak dengan subuh Itu kita masih bisa Oh masih bisa ya Pak Jadi Jangan patokan pada Azan juga Azan itu kan Bisa juga Yang sana Yang ini belakangan Gitu kan Tapi lihatlah pada Ketetapan waktu yang sudah ada Sudah ada Interval waktu ini Tapi jauh lebih Dianjurkan Jauh lebih baik Tidak lagi melaksanakan Aktifitas makan minum Kita sudah Siapan untuk Masjid Dan Tetapi baru bangun Di saat itu Boleh Bangun Ini waktu Imsak nih Segera Segera makan minum Untuk sahur dan Masih Ya makannya yang Yang normal Jangan cari nasi padang Habis itu makan Itu habis waktu itu Ya 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 Luar biasa Fenomenanya Apalagi Ada Fenomenanya Ngabuburit Nah Ngabuburit itu kan Kayak roadshow gitu Pak Ya Kemana-mana Entah mungkin Cari takjil Segala macamnya Nah Ada gak Pak Sebuah Apa ya Amalan Sebelum buka puasa itu Sebelum batal puasa Baiknya kita ngapain Pak Baik Banyak sekali yang disampaikan Ditunjukin oleh Nabi Bagaimana Di saat-saat kita Menjelang berbuka Karena waktu-waktu yang makbul itu Menjelang berbuka Dan di saat setelah berbuka Jadi Silahkan perbanyak Kita Memuji Allah Silahkan bertadarus Baca Al-Quran Mengkaji Melihat nilai-nilai Al-Quran Banyak hal baik Yang kita lakukan Kalau toh Memang harus Mencari makanan Buka puasa Silahkan Tapi bukan berarti Lalu kemudian Putar ini Kota Pangalpinang Berjalan sambil Menunggu buka puasa Juga tidak boleh Kita sudah mesti Menyiapkan diri Dan Mempersiapkan Kebahagiaan kita Di saat Berpuasa Jadi Kesiapan itu Sudah Ada prolognya Ada pengantarnya Kemudian kita masuk Pada waktunya Diajarkan Banyaklah berzikir Pada Allah Minta ampun Pada Allah Karena sebulan Ramadan itu Tadi baru saya ikut Kajian tadi Bahwa disebutkan Bahwa pintu surga itu Dibuka semuanya Artinya seluruh hal baik Setitik apapun Itu dimuliakan Allah Sekecil apapun Setitik kebajikan Artinya Dilipat gandakan Begitulah Allah Memberikan rasa hormat Kepada Para Kau imin Para pelaku-pelaku Puasa Jadi Hal-hal kecil itu Harus kita tangkap Jangan lewatkan Berjalan begitu saja Walaupun Mungkin Ngobur itu Juga hal yang Mungkin Membuat Suasana Semakin indah Mungkin ya Menurut pandangan kita Tapi dalam konteks Fikih Puasa Sebaiknya Waktu-waktu itu Kita Padatkan dengan Apa yang Dituntun oleh Rasul Banyak berjekir Banyak minta ampun Banyak dosa kita Karena kita ini Manusia ini Kalau Allah Tidak cinta pada kita Kalau buka Aib-aib kita Masing-masing orang itu Berjalan dengan Penuh gambaran Aibnya Tapi Allah Tutup Dan kemudian Sebenarnya Allah bilang begini Berbanyaklah Minta ampun Bahasanya seperti Kita masing-masing Tahu bahwa Kita Banyak berbuat salah Maka itulah Bagian dari Pintu yang dibuka Untuk segera Kita datang Pada Allah Karena kita Allah muliakan Di akhirat Itu bukan Karena sholat kita Bukan karena Puasa kita Bukan karena Haji kita Bukan Tapi karena Atas Sepat Allah Jadi jangan Taipau Bahasa kita Taipau Dengan Puasa satu bulan Sholat terawihnya Utuh Terus Yang kita kerjakan Yang ada Ini adalah Hanya bentuk Ikhtiar Nisbi kita Manusia yang sangat Kecil ini Tapi yang kita Kejar adalah Rahmat Allah Hanya dengan itu Karena dosa kita Terlalu banyak 80% dosa kita Hanya 20% Dalam hitungan Usia kita yang ada Cuman mungkin 10% yang kita Buat baik Lah itu jaminan Untuk masuk syurga Dengan Allah Dekat dengan Allah Enggak Tidak Maka kata Nabi Jangan kamu hitung-hitung Amalmu Karena tidak Dihitung oleh Allah Allah hanya memberikan Cinta kasih sayang Dan dengan Rahmatnya itulah Itu Jadi Kenapa kita gitu Kenapa kita nih Sementara Setiap hari kita Buat dosa gitu Setiap hari kita ini Cuma kita Allah tutup aja Cintanya luar biasa Pada Sayang pada kita Setiap hari kita Ada dosa Setiap hari Tidak ada yang lewat Mata kita Hati kita Tidak usah Tapi Allah tutup Dari detik Ke detik Allah tutup Apa kurang Tapi Ayah elef Robbikumah Dekat tiba Lagian kamu Desta Itu Jadi Kehalusan di dalam Bagaimana Nilai yang mengalir Antara Allah dengan Hamba itu Adalah Sangat kuat Cuma jarang kita Merenungi Apa yang telah Allah Hamparkan dalam Kalau lagi happy Memang agak Bukan agak sih Sering lupa sih Sama Kekuasaan-kekuasaan Allah itu Taunya Kalau lagi sedih Ya Allah Kok gini amat Kasih cobaan Itu Itu Apa ya Pak Kayak Nama manusia Ya Pak Kadang lupa Sama kebesaran Allah lagi Lagi happy Itu lupa Pak Oh ya happy Aja Cuma kalau lagi Sedih Baru ingat Ya Allah Kok gini amat Ngasih ujian Ya jadi Memang Sebelum Batal puasa Ya Kasih Yang hal yang terbaik Ya Pak yang Ya Ingat Allah Merenungi Apa yang sudah Diperbuat Berbagi Banyak-banyak Berbagi Di bulan Ramadan Sama yang membutuhkan Jadi tadi pagi Disampaikan oleh Sat Anam Kenapa Ramadan itu Rahmatullah Orang yang tidak Biasa dekah Dia sedekah Termotivasi Bersemangat Orang yang tidak Puasa-puasa Dia puasa Bagaimana dia harus Tumbuh Sebuah Semangat Orang yang Garang kemas Dia siapkan Untuk kemas Walaupun mungkin Awal-awal Tetapi Bagian yang kita bisa Lihat bahwa Apa Gerakan Mengejar Mendapatkan Rahmatullah Itu Tanpa sadar Orang melakukannya Iya Betul Betul Tumbuh Bermacam-macam Positif Semangat Positif Yang terjadi Pada manusia Sama orang-orang Yang melaku Pelaku Tidak sadar Itu terjadi Kemudian Orang-orang Yang memanfaatkan Ramadan Sebagai Ajang Bisnis Itu Dagangnya Sangat laku Wah Masya Allah Benar-benar Dan nanti Dalam hijau Kita lihat Dalam bulan puasa Pasar Ramadan Pasar Ramadan Tumpah Semua jualan Di situ Kejumpan orang Iya Oleh karena itu Saya tadi baru baca Di dalam Buku Muhammadiyah Tentang Agama Membahagiakan Agama Mengembirakan Orang Memaknai Agama Secara Comprehensif Secara Menyeluruh Ketika orang Bersemangat Untuk bersedekah Maka putaran Ekonomi Semakin kuat Dalam sebuah Kehidupan Siklus Kehidupan Bulan puasa Itu ekonomi Berputar Luar biasa Ketika orang Sadarkan Perempuan Sadarkan Berhijab Maka Di bidang Ekonomi Di bidang Syarih Itu sangat Luar biasa Berkembang Tumbuh Ekonomi Di bidang Jadi Akumulasi Dari sistem Kehidupan Itu Sadarkan Agama Sebagai Sesuatu Yang Mendatangkan Kebahagiaan Maka Benar-benar Baik Bahagia Secara Batin Dinamis Berbahagiai Itu luar biasa Bagaimana Datang Pembeli Menjual Menyediakan Bermacam-macam Yang sadar Tidak sadar Karena Rahmat Ramadan Sudah Ramadan Tidak ada Ya Betul Muslim Non-Muslim Jualan Di sana Kalau itu Teman-teman Anak muda Atau dosen Melakukan Kajian Itu menarik Dibuat Dalam Sebuah Penelitian Coba Diteliti Itu Ada apa Dalam konteks Ekonomi Orang paham Tentang Bagaimana Menangkap Arus Rahmat Ramadan Itu Kemudian Dari sisi Kehidupan Sosial Berkembang Secara Baik Itu menarik Teman-teman Dari Para dosen Itu Bisa dilakukan Penelitian Ini Ada satu Banyak fenomena Yang ada di pikiran Saya Memang Aduh Banyak Memang fenomena Salah satu Salah satu Yang Saya kurang suka Ketika Ada Orang berpendapat Gini Ada teman nih Kita Ini Tarawih dimana Kita Tarawih Terus ada Statement Kawan bilang Kayak gini Jalan Paling Cuma tujuh hari Habis itu Udah Gak ada lagi Tarawih Saya kurang suka Pak Orang Menghade Kayak gitu Ya Allah Tujuh Tujuh hari Tarawih Beturut-turut Istilahnya Mereka udah Istiqomah Kesitu Itu udah luar biasa Menurut saya Walaupun belum Sempurna Tapi Mereka Memang hadir Untuk Tarawih Cuma ada beberapa orang Yang langsung Hujat gitu Pak Paling cuma tujuh hari Paling Astagfirullah Kata saya Ya Allah Ini orang kok Disimpulnya Paling gitu loh Orang ibadah Paling 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 Gimana tuh Pak Ya Ini kan bahasa Gaul ya Saya juga Kadang-kadang Melihat ini Sebuah fenomena Perkembangan Berbahasa ya Muncul bermacam-macam Istilah yang kemudian Hati-hati di dalam Menggunakan istilah itu Yang kemudian Menurut saya itu Akan melemahkan Nilai pada seseorang Jadi Tapi Kalau bagi saya Mungkin itu bagian dari Kelakar-kelakar Anak muda Kita berharap Seperti itu Tapi mau saya katakan Bahwa Mengapa orang Solat Juga tidak Bersemangat Itu juga bagian dari Tidak memahami juga Bagaimana Solat itu Jadi Tidak ngerti Tidak paham Bacaan Jangan heran Kalau banyak Di antara orang-orang Juga yang Tidak tahu Baca-bacaan Solatnya Ruku baca apa Sejut baca apa Apalagi Kalau baca Kurannya Tidak benar Itu menjadi Persoalan bagi dia Yang tidak menimbulkan Animu yang kuat Untuk melaksanakannya Mungkin di berbagai hal Juga begitu Orang yang tidak siap Secara konsep Dalam konteks Memahami sesuatu Itu dia berat Melaksanakannya Itu juga Ada pengaruhnya disitu Jadi Terlepas dari berbagai hal Tapi yang kalau ngomong Alah sudah lah 7 hari bakalan selesai Itu paling segitu Mungkin juga Karena memang Muncul Bahasa itu kan Lahir dari Sebuah Konteks sendiri Kalau memang Dia tidak punya Ya pasti dia Tidak suka Dia malas Nah ini yang harus Nah ini yang harus kita Menenamkan Semangat itu Semangat dengan Mengerti Jangan semangat Tapi tidak paham Ya Macau tuh Kalau tidak paham Dia akan melaksanakan Dengan malas Maka Nabi itu Menganjurkan pada Pertama Kalau seorang imam Pertama Kalau bisa baca ayat Yang jamaah juga tahu Ketika dia tahu Dia ikuti Itulah ajakan Kausalitas Antara kita Dengan jamaah Dia pasti ikut Maka hilang Pikiran dia kemana-mana Ingat makanan Yang di atas meja Karena dia akan Mengikuti kalimat Demi kalimat Yang kita baca Itu juga Salah tuh Dari secara psikologi Seperti itu Maka bacalah Ayat-ayat yang orang hafal Supaya dia juga ikut Maka akan Mengalihkan dia pada Dari gangguan-gangguan Yang lain Percaya tidak percaya Coba Ada imam yang baca Ayat yang kita hafal Pasti kita ikuti Terus Iya betul Oh teknisnya Itu kayak gitu ya Iya Oh Maka Nabi mengajarkan Kepada para imam Bacalah ayat-ayat yang Masyur Yang banyak Supaya Orang pun ikut Bawa Dia akan ikuti Kalimat Demi kalimat Yang kita baca Karena dia hafal juga Tapi kalau dia tidak hafal Kita-kita Dia kemana-mana Berpikirnya kan gitu Alih kemana-mana gitu kan Apalagi panjang Bacaannya Mudah Aduh Aduh Udah mulai Aduh Ulamak Aduh Ulamak Jadi ini Terkoneksi ya Antara imam Makmum Itu terkoneksi Ini harus dipahami Secara komprehensif Tidak bisa dipisah-pisahkan Jangan terlalu banyak Panjang bawaan juga Karena psikologi masyarakat Ini bukan zaman Nabi Dia sudah mulai Sudah mulai gelisah Maka Nabi bilang Kalau saya belum sholat Lihat dulu jemaahnya Ada enggak Orang-orang yang masih Bertahan lama berdiri Kalau tidak Jangan Itu sebenarnya Simpel kita pahami bahwa Jangan mendatangkan Penderitaan Pada orang ketika sholat Lalu bahasa saya begitu Maka anak-anak Duh Nyari tempat mana ya Supaya Cari yang cepat aja gitu Sebenarnya Jangan juga dimudah-mudahkan Tetapi Jangan sampai Lalu kemudian Menungguhkan Sebuah nilai Tidak suka Di dalam melakukan Itu juga bagian-bagian Cara diperhatikan Aduh banyak Kayak Yang harus diperhatikan Iya-iya Benar-benar 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 Puasa Untuk generasi Millenial Supaya Sobat Unmu Babel Bisa istiqomah Menjalani Ibadah Di bulan Ramadan Itu tidak hanya formalitas Untuk menahan lapar Tapi ada nilai-nilai Kebaikan Yang mestinya Dapat dipahami Terakhir Bahwa puasa itu adalah Menggembirakan Yang kedua Puasa Akan menambah Nilai-nilai Pada diri pribadi Secara fisik Jasa dia Maupun rohya Yang ketiga Bahwa puasa Memberikan kita Kesehatan Yang keempat Puasa Mempertemukan kita Dengan Allah Jika lah Waktunya tiba Itulah Jembatan Bertemu dengan Allah Sehingga Allah Nabi mengatakan Di saat buka puasa Mendapatkan Dua kebahagiaan Itulah jembatan Untuk berjumpa dengan Allah Saya kira itu Dari saya Anak-anak muda Melenial Sambut puasa ini Dengan satu harapan Bahwa puasa Menjadi rahmat Bagi kita semua Amin Amin Terima kasih Terima kasih Pak Hasan Pak Said Teman-teman tim Pak Kiai Demikian Mudah-mudahan ada manfaatnya Saya tutup Dari saya Dari saya Berarti Pak Said Untuknya Semoga menjadi manfaat Bagi kita sekalian Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Hasan Dan Sobat Ulmu Babel Semoga Apa yang Telah Dibahas bersama Dengan Pak Dr. Nandas Sajiasan Rumata Dapat memberikan Inspirasi kepada kita Dan Mari Kita sambut Bulan terbaik Yang ada Di Banyak bulan Di dunia ini Adalah bulan Ramadan Dimana Harus Kita sambut dengan Penuh kebahagiaan Penuh keberkahan Agar Keberkahan Allah Datang kepada kita Terima kasih Sampai bertemu di episode L Speak Bersama dengan Solasi Perpustakaan Universitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Sinas Assalamualaikum Terima kasih.